Perseteruan antara pasukan Hamas Palestina dengan Israel semakin memanas. Militer Israel mengonfirmasi bahwa pasukannya telah menjatuhkan 6.000 bom di jalur Gaza. Diransir dari Al-Jazeera pada Jumat 13 Oktober, 6.000 bom tersebut dijatuhkan di wilayah Gaza, Palestina sejak perang dimulai. Bom yang dijatuhkan di Gaza itu memiliki bobot 4.000 ton. Akibat tantaman bom Israel, sebanyak lebih dari 1.400 orang tewas di Gaza. Korban tewas tersebut terdiri dari 447 anak-anak, 248 wanita, dan 10 petugas kesehatan. Jumlah tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Warga Palestina di wilayah utara jalur Gaza di kota Beth Lahia mengatakan bahwa pesawat Israel menjatuhkan selebaran yang berisi sebuah peringatan. Peringatan itu menyebutkan warga yang di dekat Hamas membahayakan nyawa. Selebaran itu memperingatkan agar warga mengevakuasi diri dari rumah-rumah mereka menuju tempat pengungsian. Di sisi lain, tempat pengungsian di wilayah tersebut juga tidak menjamin keamanan warga. PBB mencatat ada 10 tempat pengungsian warga yang ikut di sasar Israel sejak awal perang. Sementara itu di Israel ada sekitar 1.300 orang tewas akibat serangan Hamas. Jumlah Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jumlah Tribun X Sekarang